Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ian Bansir Alianna Saya berkuliah di TB Ahmad Dahan, Karawaci Saya jurusan dari Teknologi Informasi Semester 3 Di video ini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang kemampatiahan Sejarah, tujuan, dan gerakan mahmatia itu apa aja sih? Oke, langsung kita masuk aja ke dalam materinya ya Sejarah mahmatia ada sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia Yang dididikan oleh Kaya Jaya Ahmad Dahan Mahmatia dididikan terwaktu itu untuk memulihkan ajaran Islam Yang menurut anggapannya banyak dipengaruhi hal mistik Seperti kemakan dan menyembah-nyembah yang lainnya itu sangat tidak bagus pada zaman dulu dan tidak dianjurkan pada agama Islam Tujuan mahmatia itu ada tiga aspek Yaitu pada pendidikan, keagamaan, dan sosial Ada pun tujuan-tujuan lainnya Tujuan mahmatia yang lainnya itu Untuk menuju tinggi agama Islam Sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Dan ada pun gerakan mahmatia Yang berarti semangat membangun tata sosial Dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik Menampilkan ajaran agama Islam Bukan sekedar agama yang bersifat pribadi Ataupun statis Tetapi dinamis dan berkerudukan sebagai Sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya Ada pun lima bentuk Pembaruan mahmatia Di dalam pendidikan Yaitu satu Penentuan arah kibat yang tepat dalam bersembahyang Sebagai Kebalikan dari kebiasaan sebelumnya Yang tepat ke arah barat Dua Penggunaan perhitungan astronomi Dalam menentukan permulaan Dan akhir dalam Dalam puasa Tiga Menyelenggarakan Sembah yang bersama di lapangan Terbuka pada hari Raya Islam Idul Fitri dan Idul Adha Yang keempat Pembagian zakat fitrah Dan kurban pada hari Raya tersebut Oleh panitia khusus Yang menyelenggarakannya Yang kelima Penyampaian kutbah Dalam bahasa daerah Sebagai ganti dari penyampaian kutbah Dalam bahasa arak Mungkin segitu saja Yang bisa Saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Bila ada kekurangan dari Materi Ataupun penyampaiannya Salam Dari saya Yang bahas cerah Yang bahas cerah hadiatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati